Arkadash Lab Merhaba Oke guys, hari ini adalah hari ketiga di Indonesia Nah jadi hari ini sebenarnya masih pagi ya Jadi aku dan istriku kita pengen keluar jogging Menikmati suasana pagi dan ngeliat ada apa aja gitu di pagi hari di Indonesia Kebetulan kita kan keluarnya naik motor nih Kalau misalnya aku ajarin kamu naik motor gimana? Aku mau banget biar di Bali aku bisa pake Kamu cuma belakang menikmati udara gitu Sebelumnya kamu udah pernah naik motor belum? Udah, tapi waktu di SMP kayaknya Yang terakhir di SMP udah kecil banget Di SMP? Iya, sama ya aku bukan aku Kamu yang duduk di belakang? Aku di belakang Tapi belum pernah nyobain naik motor beneran ya? Belum pernah Belum pernah, berarti ini pertama kali nih bakalan Tapi aku bisa naik sepeda guys Sepeda, iyalah Sepeda mah gampang semua orang, gak bisa Enggak, bukan semua orang Sebenarnya lebih susah dari motor Emang iya? Gak tau Gak tau ya di Turki Kayaknya motor itu dipake buat ngantre-ngantrein makanan doang kan? Iya, itu jarang banget Kalau orang biasa yang pake motor untuk transportasi gitu Gak ada ya? Ada, tapi jarang banget Ada, tapi jarang banget Tapi jarang banget Biasanya pake mobil? Iya, jadi gak salah tuh kalau misalnya kamu dateng ke Indonesia tapi kamu belum cobain naik motor Iya, bener Kamu harus cobain naik motor Nanti aku ajarin sekalian gimana caranya Terus nanti kita lihat ya di jalan, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita coba, kita coba gitu Boleh banget, ayo Sekalian Ya udah, kita lihat aja ya guys nanti Let's go Nah, jadi disinilah tempat orang-orang olahraga Banyak banget Banyak banget Ini Indonesia yang kamu cerita sama aku Orang Indonesia jarang ada tempat-tempat olahraga, jarang ada teman-teman, jarang ada orang-orang olahraga Disini olahraganya Ini kurang sayang Tuh, tuh ada yang senam-senam lagi tuh, mau ikut gak? Aku pake sandal Kalau nanti aku jadi ibu, aku mau ikut setiap hari Nanti aku jadi ibu Indonesia ya Naik motor-motor bagiannya datang kesini olahraga Kaluar makam na suduk Aku mau videoin sayang aku Aku mau videoin Gawada ini sandal Oh ini alasanya ya, kenapa orang-orang Indonesia semua bisa joget yang sama Tiba-tiba sayang ada lagu-lagu di Turki semua orang-orang Indonesia tiba-tiba lakukan joget yang sama Dedi ini alasanya Mereka belajar disini Yang paling menarik tuh sayang, ibu-ibu joget-joget semuanya sama Dengan lagu yang sama Ini ya alasannya Kalau di Turki ada tiba-tiba lagu yang mereka semuanya kenal, tiba-tiba mereka joget yang sama Semua orang Indonesia semua tau, seperti di film-film India gitu kan Tiba-tiba ada lagu, tiba-tiba semua orang joget-joget sama Indonesia Terus tadi kan baru nyampe disini ya, ini ada proyek bangunan gitu kan, dikiranya apa coba? Kamu kiranya apa? Dikira kuburan dong, nanya ini apaan saya yang kuburan Tiba-tiba bilang gini Ini mah bukan kuburan, ini mah rumah Jadi ini motor manual Lebih bagus sayang, kalau orangnya bisa naik manual, bisa naik motor metik juga Tidak ada pokoknya hilang Jangan gitu sayang Kamu bilang, udah sayang, udah hilang Ini rem, sebenarnya disini juga rem nih, di kaki nih Ada dua Kenapa ada dua? Pusinya apa? Kayaknya ini rem depan, rem belakang gitu deh Jadi kalau misalnya, kalau di sepeda kan ada kiri-kanan Nah kalau motor tuh, disini sama disini, kalau yang manual Nah terus, kalau mau nyalain, pencetin ini nih, yang disini Kayak gini nih, di on dulu Tuh, bener Sangat excited ya Kalau mau mati, langsung aja kauf gini Nah terus, disini ada giginya, pengaturannya Kalo apa ini? Kalo gigi satu, kalau kamu gasr, jalannya dia pelan Cuma dia lebih kenceng gitu, kalau misalnya mau naik Sama dengan sepeda Mirip-mirip dia kayak mobil Kamu gak tau mobil juga ya? Enggak sayang, aku cuma tau sepeda Ini giginya naik Kalo kamu giniin Gigi satu, gigi dua Kalo kamu gas, lebih kenceng lagi Gigi dua gimana? Gini nih, giniin aja Satu Kalo gigi satu? Dicetek gini nih kakinya ke belakang Kalo mau pelan-pelan yang belakang Kalo mau pelan-pelan ya Jadi aku akan motor ini, dan aku akan pakai yang depan Jangan langsung sayang Jangan langsung sayang Ini motor ayaku sayang Nanti kita ngejadi jalan-jalan langsung mudalin Kalo rusak Ada gigi neutral, gigi normal Jadi dia gak jalan Ini gigi neutral nih, gigi normal Jadi kalo misalnya kamu giniin Gak akan maju motornya Ini aku set dari nol nih Disini harusnya ada lampunya sih Ini coba kayaknya belum dibenerin Gak apa-apa Ini kamu giniin Ini udah gigi satu nih Eh belum nih Nah ini udah gigi satu nih Jadi kalo kamu giniin Kamu maju Cobain, mau gak? Mau, ambil ini Jadi sekarang yang neutral kan? Ya, neutral Coba angkat dulu, angkat dulu motornya Yang mana Fren Fren itu apa? Untuk berhenti Enggak, aku udah inget Enggak, saya inget Ini ya Ya Coba kamu naikin dulu motornya Udah Ini standarnya Ini ya Standarnya di Kakinya ini kan? Iya, kakinya gitu Ini ya, standarnya Angkat dulu Angkat dulu Pertama Ini Nah Ini standar namanya Oh ini angkat Katanya ini Aku mikir angkat apa? Angkat apa dari sini Baru dinyalain Nah Ini Ini Berdirin Berdirin dulu motornya Harus Gini ya Kamu giniin Gimana caranya? Sudah kan? Iya Nah Nyalain sekarang Nyalain Pencet yang guning Pencet yang disini Nah Coba Giniin Bisa Sayang Ini belum gigi Kamu yang bilang Biar Rahman Banyak kali Biar Rahman Pastiin Coba Coba Eh Masih loh Ini gak? Masih 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 ya? Iya Masih Itu juga rusak ya? Masih Ini masih sayang Ini rusak Ini rusak Coba turun Nah Habis kamu turun Nunggu sampai kamu turun ternyata Ayo naik Kenapa ya? Motor-motor benci sama aku Bisa kan? Tapi kamu pegangnya Bisa Oke Sekarang Bisa Sekarang gas Gas Ke kamera Tidak Jadi semakin kamu gini Semakin kenceng gasnya Semakin cepat Jadi harus yang Pelan-pelan Oh Lebih baik Iya Dan aku bayangin Aku langsung gini Jangan dong Tapi Kamu ngapain nabrak tiang listrik Tapi aku berharap itu pulang-pulang Aku lepas ya Hehehe Diatin nabrak sayang Hehehe Ini aja ya Udah ya Sekarang masuk gigi satu sayang Ini Enggak Itu belakang Itu mundur Ngurangin gigi Gimana? Gak bisa lihat ini panjang banget bajuku Bajuku sayang panjang Dimana? Masuk Oke Jalan coba Pelan-pelan Sayang Itu bukan ide yang baru Aku lebih nyaman di belakang Hehehe Bentar dulu Awas nanti kamu malah nabrak Iya pasti Hehehe Belok Ini kayaknya Bukan yang ini Hehehe Ide nya bagus Untuk orang yang keurus Kayak aku Hehehe Cobain 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 apa sayang Aku gak bisa Takut Pelan-pelan Satu Dua Tiga Aku gak mau naik Hehehe Kalau aku naik Makin berat sayang Nanti kamu boleh jatuh Ini Jangan Sayang aku takut banget Aku takut Udah Ini ya Awas nabrak Udah Rem aja Rem Turun Pelan-pelan remnya Set yang halus gitu Jangan langsung Dipencet remnya Jangan langsung sayang Kalau langsung kamu nanti malah jatuh Pelan-pelan gitu Dari sini sampai sana yuk Sayang Orang-orang Kasian Sampai sini Sampai sini Sampai sini Aku nanti lupa yang mana Sampai aku aja Sampai aku aja sini yuk Sayang Kasian banget Kesana aja Sampai sini Sampai sini yuk Sampai sana yuk Sampai sana ya Bisa Gak bisa Gak bisa ya Aku lebih suka sepeda kayaknya Lebih aman rasanya Iya sih Ini agak berat motornya Berat iya Harusnya pakai motor metik Tapi gak ada motor metiknya Gak apa-apa Nanti Ini motor bapak-bapak ini mah Nanti dibalik Kamu dibelakang Ke jalan-jalannya Sampai sini yuk Sampai sini yuk Maju Kakinya gak usah naik dulu sayang Kakinya gak usah naik dulu Ditana aja kakinya Gini aja Biar serimbang kamu nya Lebih susah sayang gitu Oh ya udah terserah kamu deh Kalo gini-gini lebih susah Iya 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 Terserah Aku pergi ya Sampai mana Sampai mana kita Sampai sana Sampai sana Oke oke Jangan ngebut Jangan ngegas Aku gak gas Itu normal aja sayang ini Udah Sampai mana Sampai mana sayang Bisa bisa yuk lanjut yuk Aduh suami Aduh suami Aduh suami Udah ya Udah ya Gimana terusnya ya Kesana yuk Muter Muter Oke Latihan Oke Coba Ayo gas Satu Dua Tiga Pelan-pelan aja sayang Aku udah pelan-pelan Lebih pelannya gimana Gak bisa tutup sayang Kalau lebih pelannya Ini ya Ini ya Enak juga Kita terus sana kan Enak kan? Iya enak Naik motor Lurus aja lurus terus Tapi aku pasti gak bisa lurus sayang Kiri kanan Kiri kanan Kiri kanan Gak apa-apa Namanya juga belajar Seperti itu akan naik sepeda Asurasannya Karena kan lebih berat kan? Ya lebih berat Feel happiness all around me Udah ya Bisa ya Sayang aku mau lebih cepat Cepat-cepat Ayo coba-coba Tapi jangan sambil Gasnya jangan parah-parah banget Ini udah Ini cepat sayang Wah udah jadi mama komplek nih Mama? Mama komplek Aku Beli sayur Aku mau joget disana olahraga pagi Oke Sini aja yuk Sayang kamu jangan disana Jangan terlalu dekat Sudah sebahaya ya Mau coba gigi dua gak? Lebih kenceng lagi Oke Lebih ringan sih sebenarnya Cobain Kamu jalan Jalan Gigi dua ya Naikin giginya Naikin giginya Eh jangan panikin aku Yang mana ini? Iya yang itu Nah Oh iya lebih ringan Lebih ringan kan? Iya lebih ringan ini Muter lagi coba Semoga hari ini semoga orang amanya Ternyata aku suka speed ya Lebih merikmati ya Lebih enak kan? Oh olahraga Oh olahraga Ayo 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 olahraga Mari dari joget-joget Aku nyanyi joging lah Joget bukan Aku nyanyi joging Bukan joging tapi joget 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 sayang Bye bye Nanti ketemu disana ya Sudah Aku pergi ya Sudah Suaminya malah ditinggalin di belakang Sudah jauh lagi Sudah enak dia naik motor Sudah enak dia naik motor Nanti kita santai ya Kalau kamu capek Nanti aku yang Atau bukan ide yang bagus ya Nanti kita Lanjut ya Aku seneng sih Bisa ngajarin kamu motor Cepet lagi Cuma 18 menit tadi Kamu langsung bisa Tinggal dilancarin aja sih Sebenernya gak susah kan? Cuman aku takut di awalnya Karena kan belum pernah naik Iya Mobil juga belum pernah naik Jadi iya Mungkin di awalnya takut Tapi ternyata Gak terlalu seram ya Itu Terlalu susah sebenernya Iya ibu-ibu juga Setiap hari naik Kenapa aku takut Anak-anak kecil aja yang naik? Motivasi Motivasi ku apa? Ibu-ibu juga naik Lalu masuk aja kas Hehehe Kita lanjut lagi ya Kita pengen Cari makanan-makanan yang Kue-kue pagi gitu Tadi kita lihat pas di jalan tuh Ada banyak ya Terus istriku juga penasaran kan Dia pengen nyobain Jadi sekarang kita Menuju ke sana guys Penasaran banyak makanan guys Yuk sekarang Belajar motor Bikin aku lapar Let's go Oke guys Sekarang kita pengen nyobain Kue-kue Pagi Selalu pagi Emang ini makannya Iya dimakannya pagi Biasanya yang jualannya pagi Ayo sayang Diburah Serba seribu ya guys Gua didang Banyak banget Menarik banget Pilih aja yang kamu mau Enggak tau yang paling enak yang mana Yang paling enak yang mana bang katanya Menurutnya Eh coba yang ini deh Aku mau yang ini juga Yang ini bang Hello The sun is shining through Ini sayang ada satu lagi Apa Ini apa Ini namanya apa Bu Bubur sum sum Ya lupa aku Bubur sum sum Ayo Belum punya anak baru nikah pak Baru nikah kita Baru dua hari kita datang ke Indonesia Oke guys kita udah di rumah Kita tadi mau nyari tempat duduk Tapi gak ketemu yang proper gitu buat ngevlog Jadi di rumah aja Biar lebih enak Nih kamu mulai dari mana Ada banyak banget nih yang kita beli Pilihan pertama Pilihan yang enak Karena kan itu pink Cantik Coba yang kecil ini Enak Manis gak? Puding saya Ini puding Tapi lebih Kue Itu Tebal Puding cakey Mening banget Ini bukan buah Lebih jelly Lebih kurasa Mening Oh ini Nasi Bukan 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 nasi Aku yakin ini juga dari nasi Iya ini dari nasi Iya kan Dari nasi semuanya Ini tepung itu sayang Ada pisangnya di dalam Manis Kayaknya ini Ada yang asumnya Enggak ada Ada sayang asumnya Jangan gigit daunnya Yang jelly-jelnya Aku lebih suka Di sini kita disarapan makan nasi Nasi budik Nasi kuning Makanan nasi Manisan nasi Nasi kue Iya juga ya Semuanya dari nasi Nasinya bubur Ini juga nasi Ini juga nasi Ini juga ada nasi kan Ini juga nasi Iya nasi semuanya Lemper Lemper sayang ini Ini bukan manis Dia agak asin Ada isinya itu di dalamnya Ada isinya di dalamnya Aku mau Aku mau ambil Isinya ada apa? Ada abon gitu kayaknya Itu ada abonnya Tapi ini bukan manis Ini bukan manis kan Makan Waktu di samping makanan dasar Bisa dimakan Gak bisa Gak bisa Bisa enak Aku bisa Makan nasi pakai lemper Makan dasar itu bukan Cuma nasi sayang Makan mie pakai lemper Enggak Roti Roti pakai lemper Atau Atau daging Terakhir Bisual Ini manis Asin juga Nih Dalamnya Oh Itu ya Ini enak Klihatannya mau Wartel Mau aku suka wortel Enak Ini yang aku suka Aku suka banget Terakhir nih Bubur sum sum Wadidaw Ini yang manisnya Ini yang manisnya Jangan sampai buah Makan semuanya Ini biji salad katanya Tapi bukan biji salad Dia dari ubi katanya Ubi apa? Kamu suka yang bawah juga Ini enak kan? Suka kan bubur sum sum Enak Ini enak banget Ini bisa jadi favoritku Setelah es buah Bubur sum sum Bubur sum sum enak Itu gak pernah makan aku Iya Gak ada yang buat Aku sebenernya bisa buat sih Cuma buburnya doang yang aku bisa buat Buburnya doang Buburnya doang Ini kasih Aku juga masih dengar Gak baru salah Dari makanan tadi Yang mana yang paling favorit kamu sayang? Bubur sum sum Bubur sum sum Aku gak usah mikir lagi Bubur sum sum yang paling enak Enak banget itu Dia makan satu bubur sum sum aja Udah kenyang loh Itu berarti Kamu sarapan pake bubur sum sum udah Cukup dong? Setengah bubur sum sum Sarapannya udah cukup Ya Allah Kalau buat kita mah mana cukup ya? Itu udah cukup Aku makan sedikit sedikit Tapi macam-macamnya banyak Kebiasanya gitu Jadi bubur sum sum mungkin setengahnya udah kenyang Tapi masih makan yang macam-macam yang lain Kalau bubur sum sum gak bisa lanjut lagi Jadi aku butuh seseorang sayangnya Buat ngabisin makan aja Bagus banget pagi-pagi jalan-jalan sama motor Gak ada matahari yang panas-panas Masih segar Teman-temannya bagus Banyak orang yang olahraga Bisa lihat ibu-ibu joget Di dalam tulangnya kita makan bubur sum sum Tidak ada hari yang bisa mulai lebih baik daripada ini Menurutku Aku baru-baru ada rasanya Oh iya aku di negara lain ya Karena kan ada kamu Aku di Turki juga pakai bahasa Indonesia sama kamu Di sini juga masih pakai bahasa Indonesia Semua orang aku bisa komunikasi Jadi rasanya Aku bukan orang asing di sini Bukan orang bule tapi mudah orang Indonesia Kalau misalnya dia ajak ngobrol orang lain Kayaknya orang lain juga bakal mikirin orang Indonesia biasa gitu Iya orang-orang gak faham Kalau kita lebih banyak ngomong-ngomong Mungkin mereka akan faham dari aksen aku Atau ada kata-kata salah mungkin ucapkan Tapi kalau itu ngomong-ngomong biasa Mereka gak akan sadar Mereka bilang Oh ayah kamu boleh ya? Tapi aku orang Indonesia yang lahir di sini Cuma ayah aku kan boleh Itu kenapa mereka nanya Karena aku tinggi Mereka sadar oh ini tinggi Ayah kamu boleh ya? Apa? Ayah kamu tinggi ya? Aku bilang aku juga boleh Kocok banget coba Yaudah itu guys segitu dulu aja vlog kita hari ini Makasih buat temen-temen semua yang udah setia menanti video-video kita Dan gak nge-skip iklannya juga Oke guys see you in the next video And as always Yurusyurus